Intro Kebesaran sejarah yang mengiringi-ringi merupakan potensi besar bagi ex-kesultanan Banten Lama menjadi destinasi wisata bertaraf dunia. Revitalisasi kawasan yang lebih dikenal dengan sebutan Banten Lama itu mampu menampilkan wajah baru yang mengundang animo masyarakat. Namun bagaimana kesiapan sarana dan prasarananya, Kabar Banten TV berkesempatan melihat pembangunan di sekitar kawasan penunjang Banten Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kabar Banten TV bertemu lagi dengan saya Yadijah Satika. Hari ini saya berada di kawasan Banten Lama. Kita tahu bahwa Banten Lama menjadi salah satu daya tarik baru bagi Banten dengan wajahnya yang baru. Dan salah satu yang menjadi pasorotan adalah akses dan serana penunjangnya. Hari ini saya berkesempatan mewancarai pelaksana atau direktur dari PT Lingga Gemma Adik Kamas, Pak Samsudin. Selamat siang Pak Samsudin, ini saya dengar salah satu akses penunjang kawasan Banten Lama. Seperti apa Pak ini, Pak? Pelaksananya atau implementasinya? Baik Pak Yadi, terima kasih. Di sore ini kita bisa silaturahmi, itu yang pertama ya. Kebetulan kita langsung ini pelaksana daripada akses KPW Banten Lama itu di jalan. Memang ada beberapa mungkin kegiatan di sini, tapi kita sebagai pelaksana dari akses jalan KPW Banten Lama di mana kita memenangkan tender pada saat itu dan sekarang sudah berjalan pelaksanaan. Nama pelaksanaan kita adalah PT Lingga Gemma Adik Kamas. Dan kebetulan saya sendiri, Samsudin, direktur utamanya langsung. Ini kebetulan nih, Bang Yat. Ya, secara kebetulan langsung di lapangan ketemu. Ya, syukurlah, Alhamdulillah. Ya, mungkin saya face back dulu ke belakang. Kami dipercaya oleh pemerintah Kota Serang ini. Apa ini anggaran? Anggaran APBD Kota Serang Murni. Nah, di mana mungkin pemerintah Kota Serang mengimplementasikan daripada rencana-rencana infrastruktur di kawasan Banten Lama ya. Salah satunya yang kita tangani itu adalah jalan maksud aksesnya kawasan pariwisata Banten Lama. Di mana kami memiliki nilai kontrak itu kurang lebih 8,7 sekian miliar. Dan masa waktu pelaksanaan itu 6 bulan. Dan sudah berjalan kurang lebih berangkat ke 5 bulan. Jadi tersisa 1 bulan setengah. Dan insya Allah itu terkejar. Nah, ada pun panjang yang kami tanganin itu di DED-nya 800,90 meter. Dengan lebar badan jalan itu ada yang 15, ada yang 8. Nah, 15 di sini mungkin double track. Yang dua arah, empat jalur. Nah, ketemu di sana setelah di depan itu nanti ada bundaran. Setelah bundaran kita ketemu nanti yang lebar 8. Nah, itu hanya untuk putaran saja. Nah, di dalam sana Bang Yadi, itu banyak nanti infrastruktur-infrastruktur yang mungkin Kota Serang sangat fokus di sini. Kemudian juga Provinsi Banten juga akan fokus di sini. Karena ini lahan yang mereka sudah bebaskan kurang lebih sekitar 7 hektare. Nah, itu ceritanya memang perjuangan si Lingga ini nggak mudah seperti yang sekarang nih, Bang Yadi. Cukup, apa namanya, luar biasa ya. Dari tadinya memang lahan yang kosong. Di situ ada balongan, ada pesawahan. Dan kondisi lahannya juga berlumpur. Dan Alhamdulillah, dari sekian waktu, kita bisa lihat sendiri, belum apa-apa juga sudah merasa nyaman kita berdiri ataupun melakukan peninjauan-peninjauan. Banyak yang ingin tahu mungkin, Pak Sabsuddin. Nantinya ini tempat apa? Ini akses jalan, tapi sekitarnya seperti apa? Kebetulan kemarin hari Jumat, sebelum Jumat, kita ada rapat koordinasi. Ada rapat koordinasi, di situ dihadiri beberapa SKPD yang memang terfokus mata anggarannya ke sini. Di antaranya PUPR, kemudian perhubungan, kemudian ada perumahan pemukiman. Nah, kalau kami itu di PUPR-nya Bina Marga, yaitu adalah akses ini. Nah, kemudian kita lihat di sini, lagi ada kegiatan juga berbarengan dengan kita adalah pematangan lahan. Nah, pematangan lahan inilah mungkin ke depannya untuk akses-akses ataupun kebutuhan-kebutuhan area yang pengembangan lainnya. Di antaranya itu mungkin terminal. Terminal di sini ya? Terminal di sini juga ada di, kalau kita lihat set plan-nya di belakang sana, di dalam. Itu terminal, kemudian penambahan kiosk yang sudah ada, kemudian mungkin ditambah lagi. Dan katanya sih ada semacam tempat pengistirahatan lah. Untuk para pengetahuan kotex-kotex gitu. Oh, aksesnya ini? Aksesnya inilah yang kita bangun sekarang ini. Oke, tadi sudah sampaikan bahwa ini lahan kosong gitu. Lalu, kalau bicara tentang tantangan dan dinamika di lapangan, gimana proses pelaksanaannya? Nah, betul itu Bang Yadi. Maksudnya, kalau rintangan secara teknis itu tidak ada. Paling non-teknis lah. Artinya non-teknis di sini, misalkan kemarin kita sedang bekerja, kemudian datang lagi pekerjaan yang mungkin dari sumbernya kecipta karyaan, perumahan pemikiman, yaitu pematangan lahan. Nah, di sini mungkin kita perlu harmonisasi. Harmonisasi bahwa kita bagaimana caranya agar pekerjaan itu bisa saling menunjang dan tidak saling merugikan. Nah, makanya kemarin itu inisiasi daripada Kepala Dinas PUPR, kita diundang semua untuk rapat koordinasi. Dan Alhamdulillah, sampai saat ini ya kita tidak merasa terganggu dan nyaman-nyaman saja. Sudah harmonis gitu ya? Sudah harmonis. Ini kalau lihat dari kondisi lapangan, ada tiga jalur ya? Iya. Nah, satu, ini buat apa ini? Jadi, ini teknis begini, misalnya. Kalau dari DED itu, kita ada katakanlah dua kebutuhan. Dua kebutuhan, yaitu jalan akses dan kita ada shelter. Ada shelter. Nah, shelter ini kita ada dua titik, Pak Yadi. Di STA pertama, yaitu kurang lebih STA 25. Ini kita berdiri ini di STA 25. Satu ya? Ya, shelter pertama. Jadi, ini kan dua trek. Nah, dua trek ini diperuntukkan mungkin untuk lalunitasnya para wisata. Yang datang itu akan dikantongi ke belakang sana. Di belakang sana nanti ada terminal. Nah, ini dipergunakan untuk mungkin turun naiknya. Oh, ini bukan jalan, tapi shelter. Iya, bukan. Shelter. Seperti di bandara gitu ya? Ya, pemberhentian sementara lah. Pemberhentian sementara untuk para pengunjung atau penumpang bus ataupun angkutan. Nah, di sini di-drop. Nah, setelah kosong mungkin kendaraan akan dibawa ke belakang di daerah terminal. Dan di sana ada shelter kedua. Kedua ya? Ada shelter kedua dan fungsinya mungkin barangkali sepanitia ataupun apa janjian di shelter kedua pas naik. Mungkin kan gitu. Akan tidak overlap yang turun sama yang naik kan gitu. Ini mungkin kredit nantinya. Di sini untuk yang turun, mungkin yang di sana untuk naik. Gitu. Nah, yang paling memakan waktu dari ini ya? Sebelah mana tuh, Pak? Apa yang paling menguras proses pengerjaan? Ya, kalau menguras tentang proses pengerjaan sih, pastinya sudah ini kan judulnya sudah konstruksi jalan raya. Nah, itu kita kemarin itu kan dari lahan yang memang betul kosong. Dan kosong pun di sini bukan sembarang kosong, tapi kondisinya di daerah kesamen ini kan rata-rata pesawahan. Yang otomatis itu kondisi tanah aslinya itu berlumpur lah. Nah, ini kurang lebih kita juga sampai mengangkat lungkur itu antara 80 sampai 1 meter setengah terkena. Dan itu kita ganti dengan timbunan tanah pilihan. Kemudian, kemudian barulah kita setelah di-compact, dipadatkan, disusul dengan agregat B sama A. Dan ini posisi sampai saat ini, ini baru di agregat A, level agregat A. Nah, terakhir nanti kita pengecoran. Maka mutu FS45, yang di dalamnya ada pembesian dan bekisti. Itu di tahap akhir kali ya? Di tahap akhir. Sel terdua, masih dengan Pak Sampuddin. Pak, lalu nanti seperti apa pemanfaatan dari proyek ini? Pemanfaatannya mungkin lebih kepada masyarakat, lingkungan Banten Lama ya. Terutama mungkin yang cukup kita rasakan sekarang ini. Ya maaf, mungkin umum gitu kan gitu ya. Kemudian tidak teratur, tidak terawat. Nah, dengan adanya istilahnya apa, akses jalan menuju kawasan Banten Lama. Di sini kan ada terminal, nah mungkin jauh lebih tertata lagi mungkin ke depannya. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, yang jelas ini kan Banten ini ikonnya cukup mendunia. Nah, kalau memang pemerintah kita tidak open gitu kan, tidak secara khusus memikirkan, ya apa kata dunialah istilahnya. Nah, mudah-mudahan dengan penataan yang sekarang lagi dikerjakan oleh pemerintah kota Serang sebagai ibu kota penyangga provinsi, sudah barang tentu kan. Nah, kemudian dengan beberapa kegiatan juga di provinsi Banten, Senantiasa ya ada efek untuk ke depannya. Nah, soal pemanfaatan daripada pekerjaan yang kita lagi kerjakan ini, sudah otomatis. Pertama itu, bisa menghalau daripada kendaraan-kendaraan tamu. Arti kerumitan, kekerumitan bisa didari. Kita bisa masukin mungkin kantong ke sini. Kalau kalau melihat dari kondisi lapangan sekarang, ases cukup panjang, shelter sampai dibagi, ada dua begitu. Artinya ini memang disiapkan untuk bahwa Banten sudah siap menampung banyak pengunjung gitu ya? Sudah pasti, sudah pasti seperti itu. Karena di sini juga ada beberapa DED rencana ke depan, malah mungkin pemerintah apa itu provinsi ataupun kota Serang, ini akan membangun salah satu penginapan untuk tamu. Di sekitar sini juga? Di sekitar sini, mungkin di daerah-daerah sini nih. Kalau saya lihat DED set-pennya di daerah sini, itu semacam kotex lah mungkin ya, buat penginapan sementara. Nah, kalau bicara tentang apa, ya artinya tentu gambar sehat persikalamannya sudah dipahami lah Pak Sabidan. Nah, untuk mengimplementasi, apa ada referensi atau harus mencari bahan untuk elementasi seperti ini? Oh tidak, tidak. Kota Serang rupanya sudah berkoordinasi dengan tingkat provinsi, dan itu semua sudah tertata di sepen itu, beruntungannya apa, dan itu gambar-gambarnya sudah semua memiliki detailnya lah. Malah termasuk ya jalan yang kita kerjakan ini. Tanyaan terakhir ya, Mas Fri. Ya, siap. Dari pengerjaan awal sampai sekarang, bagaimana kemudian prosesis yang sedang berlangsung saat ini, yang paling krusial dalam apa, proyek ini termasuk dengan koordinasi dengan pendengar yang lain? Ya, yang paling krusial sih sebetulnya tidak ada ya, selama kita berkomunikasi dan berkoordinasi baik. Nah, yang paling terpenting di sini, ini adalah kawasan Banten Lama, dan religinya sangat kental, terutama mungkin bekas-bekas peninggalan sejarah, itu kita juga sangat telaten, waktu mau ngebukalahan ini, itu bersentuhan, bersinggungan dengan keburbakalahan, dan itu harus kita koordinasikan. Nah, itu mungkin yang sifatnya agak krusial ya, tentang kawasan Banten Lama ini. Atau di lapangan ketemu, nemu apa gitu nggak? Selama ini sih berharap saya menemukan peti, tapi tidak dapat gitu, mudah-mudahan aja nih. Jadi sampai saat ini, apa namanya prosesnya berjalan baik begitu ya? Berjalan baik, berjalan baik. Pak Saksuddin, terima kasih banyak. Sama-sama, sama-sama bang. Sama-sama, sama-sama. Siap, siap. Benar-benar lancar semuanya. Amin, amin, amin. Baik, pemirsa Kabar Banten TV, demikianlah wawancara saya dengan pelaksana akses yang kawasan Banten Lama, Pak Saksuddin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.